Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kak Kena disini dan Sekarang kita sudah bisa tersenyum Tadi kita sudah stres sekali, kita sudah mau balik ke tempat tidur tercinta lagi tadi hampir ya Karena kita, haruskah saya ceritakan nanti-nanti Jadi ini pokoknya intinya saya dengan Anil lagi dalam keretanya Saya dengan Anil ini sudah di Swiss, katanya Anil sudah sampai di ibu kota ini Tapi ben sekarang nih liatnya, kelihatan gak sih? Tapi kita cuma lewat saja, gitu? Kita cuma lewat, jadi dari Bel kita akan lanjut ke Interlaken Ost Terus dari Interlaken Ost kita ke Meringen Jadi ibu RT, kita punya kakak tertua Buat kalian yang baru bergabung, hai Kita ini serangkai tiga bersaudara yang merantau Saya dengan Anil merantau di Jerman dan ibu RT itu dia merantau di Belanda Dan kebetulan mereka tuh lagi liburan di Swiss Dan dia tuh tidak jauh dari Anil punya tempat tinggal sekitar tiga jaman begitu Jadi saya langsung datangin Anil dan kami berdua lanjut ke ibu RT Dan keluarga yang lagi liburan di Swiss Jadi ini sekarang kami lagi pakai kereta Sebentar lagi bakalan sampai tiga jam tuh Tiga jam, tiga setengah jam lah Ini kita baru tiba di stasiunnya Ben kayaknya Oh ini kita baru tiba di stasiun Ben kayaknya Dan sebentar itu kita punya ipar, Bapak RT Lita punya suami yang akan jemput kami Jam setengah dua belas malam Jadi ini mereka juga ada tahan mata semua Tapi Lita juga paling dia tidurnya tuh larut kok Dia tunggu kita, dia tidak akan tidur anak itu Tadi saja waktu kita hampir gagal berangkat Jadi ini kita spontan Kita tadi sudah sampai di stasiun Kita baru beli tiket ya teman-teman Karena kita belum tahu Tadi kan Anil masih kerja Tadi tuh kita tidak tahu Anil pulang kerja yang pasti itu jam berapa Dan nanti takutnya kayak Kita kan dari Jerman ke Basel dulu Terus takut nanti ada kereta yang terlambat dan lain-lain Dan betul-betul terlambat kereta Jadi beruntung kita tadi tidak Tapi sebenarnya kalau kita beli tiket juga kan dia hitungnya per hari Iya kan Sebenarnya tidak akan rugi juga Cuma kita kan Sama saja sih sebenarnya Tapi kita kan tidak tahu Kita belum pernah Saya belum pernah naik transport Bahkan saya belum pernah ke Swiss Ini pertama kalinya Pokoknya intinya tuh Tadi kita drama sekali Tapi akhirnya kita jadi berangkat Dan sebentar lagi Nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan Jadi nanti kita akan nginap By the way dengan Ibu RT dan keluarga Kita sudah ngantuk Saya juga sungantuk sekarang sebenarnya Tidak ada di karpet Tidak lah Tadi katanya dia punya Doan kan sewa AirBnB Ibu yang punya AirBnB sudah bawa selimut M Wallet selimut Tadi sebenarnya DiCada atau non-neg thickness Tidak ada di dunia Gak cuman five Saya dengar lagu Tekno Jerman lagu dulu-dulu, saya tahu sudah ada yang keluar ke angkat. Pokoknya saya bisa dengar lagunya, saya puluh hari tujuh kali. Sampai ini kereta, kita tadi kena, ini kadang-kadang saya merasa tidak adil ya. Kalau kita beli pikir sudah mahal, tidak ada pemeriksaan. Tapi kebanyakan kan gitu, orang kalau tidak beli, tertangkap. Mata Tuhan melihat apa yang kita... Dan saya puluh model susah. Tidak, coba panggil dulu kontroler, Kak. Kita kasih tujuh. Sedikit mahal baru. Sebentar, sebentar dia lewat, saya mau lihat dulu. Kalau tidak perlu, lihat pokoknya aku harus lihat. Ya, lihat saja. Jadi biarpun bukan kontroler, kita paksa saja. Jadi sudah beri mahal, aku tidak kontrol lagi. Tapi di sini tetap jangan coba-coba kalian mau gelap. Karena kalau gelap, saya tidak tahu ada ada deteksi apa. Tapi tetap pasti ketahuan. Pokoknya sebentar ada penjaga. Kalau dia lewat, dia berani terang kontrol saya. Saya seret dia. Kembali dulu cepat. Lebih baik kalau minta. Kalau kita punya muka, ini muka mencurigakan. Tidak, minta cepat. Dia ngekas tunjuk cukup tiket. Pokoknya kalau dia terang, saya buang sampai pas. Sampai ngantuk, teman-teman. Masih sekitar 40 menit lagi. Tidak sampai. Aduh. Ayo. Belang. Tubor panik lagi. Oke, kita transit dulu. Kita ke nomor 4. Tapi tidak dingin ya? Tidak terlalu. Transit di sini selama 33 menit. Jadi kita masih punya waktu yang cukup. Sudah jam 11 tepat. Tuh, 11. Loh, bukannya harusnya kita tiba jam itu? 11 jam 3. Tapi ya mungkin tidak ada jam 4 ya. Hah? Tidak, maksudnya bukannya kita tiba di Mering-Meringan. Harusnya apa ini? 11 jam setengah jam setengah itu. Setengah 12 kan? Ya berarti harusnya kita tiba-tiba. Wah, Anil nih kasih informasi sesat. Kau. Di sini aja nih, di atas. Plus dua? Apa? Iya, kok. Yakin? Iya. Oke. Dia bilang tunggu 33 menit. Padahal itu maksudnya waktu. Untung tadi saya bilang, karena kita harusnya tiba. Maunya perjalanan dari sini ke tempat tujuan di Mering-Meringan itu Meringan itu 30 menit. 33 menit. Bahwa dia bilang kita tunggu. Transit 33 menit. Untung saya tanya lagi. Aduh. Dia bilang, kalau kita ketinggalan, kita punya tiket masih berlaku, tapi masalahnya masih adakah kereta yang akan jalan? Karena ini sudah jam 11. Ini lah, kalau berangkat malam-malam toh, tidak bisa konsentrasi. Kita baru duduk ini sudah. Jangan malam. Baru satu. Tidak bisa konsentrasi. Satu menit sudah jalan ini loh. Untung kita tidak ketinggalan. Baru ini kereta terakhir lagi, yang ke Meringan. Luar biasa. Sampai mana ini Bapak RT. Luar biasa. Luar biasa. Jangan-jangan Bapak RT belum jalan. Soalnya. Lita bilang dekat jalan kaki juga bisa. Oh. Soalnya Lita baru tanya saya. Kalian sudah dimana? Saya bilang 5 menit lagi sampai. Kita akhirnya tiba di kota Meringan, Switzerland. Di sini juga. Anil mau pipis katanya. Di rumput-rumput situ. Oke teman-teman. Ini sekarang kita cari Bapak RT dulu. Kita tidak tahu Bapak RT ada dimana ini. Coba kita. Coba kita. Resapi. Coba cium-cium hawa-hawanya. Kalau harumah itu berarti kita mendekati. Kau lihat terakhir itu. Tadi kalau saya dengar dia berarti kita sudah tidak akan sampai di kota ini besok pagi. Dia ucunya sapi. Oh. Dia mengalihkan pembicaraan. Oke. Mana Bapak RT? Seharusnya itu parkiran. Ivo. Segini aja kalau mau lakukan. Mana suami kita bersama? Itu sana tidak mau beli. Itu warna putih. Kampret. Tuh lihat suami. Suami kita bersama. Dia baru. Ayah yang tiba-tiba tiba-tiba terlihat katanya. Beb. Baby. Itu Tuhan Yesus bukan. Jesus Christ. Bukan. Itu kebukan. Itu Ivo kebukan. Itu Ivo kamu bukan Tuhan Nas terlanjur panggil baby. Habis lagi-lagi. Dari masa dia tidak samperin kita. Itu Ivo. Anil tuh kalau Ivo dia samperin. Terlanjur saya panggil baby baru saya kira laki-laki lain. Aku sudah panggil baby. Dan aku tidak pasti kalau itu kamu atau tidak. Suami bersama. Hai. Oh my God. Kita berjumpa di Suwis. Hai Ivo. Terima kasih untuk menunggu. Akhirnya sampai. Siapa yang sudah lihat rumah ini di vlognya Ibu Erte. Sembarang. Lewat mana? Masa pos. Tuan Roma. Dari jauh saya panggil baby. Baru abis itu. Tapi kayak bukan nifu kan. Terus buat tarian. Baby. Baru abis itu jurnya terdapat. Kayak tahu. Terang. Kok buku busuk ya. Kelih. Ini lumayan. Kita datang di rumah. Kita sudah lihat di YouTube. Oh ini yang di YouTube YouTube itu kan. YouTube YouTube itu. Ini yang di Bu Erte itu kan. Iya. Ini Bu Erte. Masuk. Masuk ya. Pasti dia. Pasti dia mau make up. Tidak. Tidak tahu sih. Ini mau make up. Tidak. Gisimcing apa. Supaya kalian tidak nonton dobel ya kan. Jadi. Temaan pokoknya kita ada makan kue Swiss. Saya pertama kali juga itu. Ada mana bu. Masih ada. Pokoknya nanti kalian nonton saja ya. Dan sekarang ini Bapak Erte sama. Eh. Apa ngenek nenek? Bapak Erte sama Mika lagi pergi beli roti. Dan kalian lihat pemandangan dari dalam Airbnb-nya. Gunung-gunung. Lembah-lembah. Ada yang di sini dong. Tenggain jam. Mana? Itu sana. Oh. Saya kira tadi kabel. Oh. Dari kamera baru kelihatan. Kau lihat ini. Tidak saja matanya kamera dari pada mata kawal. Wow. Hebat. Lihat ini Bapak Erte. Dia berkorban demi kita perempuan-perempuan ini. Pak Erte memang kalau dia tidur di tempat tingkat. Eh. Saya bisa tidur di tempat tingkat. Eh. Nanti kita. Dia suatu kamar dengan para gundik. Ya. Pak. Cuman. Anak-anak kan tidur. Dia tidak bisa kasih jalan lampu lagi. Pasal. Karena dia punya sprey agak terlambat datang. Jadi kita. Oh. Tapi lagian nanti masa satu kamar sama ini. Istri pertama, istri kedua. Ini nih. Contohnya di sini nih. Kemasan saset. Wow. Imut banget. Masih balita. Baru begini. Emak juri. Emak juri. Kunti bogel. Ini masih pantas dikatakan Kunti bogel ini. Tidak tahu. Aku cuma punya satu mili beber. Eh. Tapi kelihatan sekali. Kok bisa ya? Oke. Loh. Eh. Kata dia lagi menikmati. Kayak Instagram-Instagram gitu. Ada. Apa? Foto-foto dari belakang. Tidak. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Langsung dia balik. Terima kasih. Terima kasih. Kan memang Swiss kan kita terkenal di kukuh coklat tuh enak-enak toh? Kayak Toblerone gitu gak sih? Toblerone. Wah ada terus suka Toblerone. Kenapa suka silver? Ini apa yang pakai rumah ini yang dia kasih tadi malam? Oh ya? Malam. Oh. Kita bisa tulis nama juga. Ah. Begitu. Ternyata. Kita lagi tunggu Bapak RT dan anak RT pergi ambil roti dan kawan-kawan. Ambil ya. Enggak bayar. Cuma ambil. Ambil. Ambil cuma kasih tinggal 30 euro aja. Cuma 30 euro. Loh. Evo belum kemampu bayar roti segitu. Iya maksudnya kopu. 30 euro yang kok pakai. Oh iya. Tempukan pizza. Ini orang-orang yang tinggal di Swiss ketawa toren. Eh 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 terbengkala itu piring. Ini terbengkala kan kita. Buntalan lemok ini. Buntalan lemok. Datang. Thank you Bapak RT. For the bread and for. Lihat kita mau makan pagi sekarang teman-teman. Selamat pagi. Eh selamat makan. Ini kayak orang pikiran dia. Iya. Dia kayaknya. Dia. Dia orang. Jiwanya tak disini. Bukan dia orang kerja. Dia punya pikiran kemana-mana. Kamu pikirin kliennya bagaimana. Kalau kita kan penyempuran ya. Kita makan dulu ya teman-teman. Kita mau coba. Dia berasa senioreh di dekunya. Dia masuk dia. Dia ada kuncinya sendiri. Masuk ada ruangannya. Ada namanya di dalam dekunya itu. Luar biasa ya. Arnel. Sudah sudah ganti. Arnel. Awalnya Arnel. Selamat makan Annel kan nung baca. Arnel. Selamat makan Mika. Mika selamat makan. Tuh kita kita makannya dengan. Iya buka mulut. Kita makan dengan view yang begini cantik. Oh my God. Mau lihat view paling cantik gak disini. Saya kasih kameranya. Ini view paling cantik. Ini view paling pojok. Paling bokeh. Paling bokeh. Teman-teman. Sekarang kita sudah ganti baju. Sudah mandi semua bertiga ini. Karena hari ini kita mau jalan-jalan. Tapi untuk vlog jalan-jalan. Nanti serahkan kayak BRT aja ya kan. Dia memang ahli di vlog jalan-jalan. Saya baca di komen katanya. Kakak Ina tuh harus belajar dari BRT. Untuk bikin video jalan-jalan. Nah ini. Ya saya sekalian belajar. Mau kursus. Jadi saya tidak bikin video. Nanti kalian lihat dari dia saja. Kursus privat. Langsung datang loh dari Altenburg ke sini. Jangan main-main. Oke teman-teman. Jadi ini sekarang kita punya kegiatan. Yang bertiga pertama kali di hari ini adalah. Kita akan pergi. Apa kemana nih? Kita mau ke Aras Luh. Jadi dia ngarai-ngarai-ara. Jadi kita jalan. Iya, iya. Tau-tau. Sungai Aras tau? Ya ke Sungai Aras kan. Wah ini masih masih. Oh. Sekiranya itu masih. Di depan itu ada Auster Jun. Sekiranya lain itu. Lihat cakel. Lanjut lagi ke Danau Laut Terjun. Lanjut lagi ke Danau Laut Terjun. Wow kece, kece, kece. Mantap. Oke lah teman-teman. Nanti kita ketemu lagi. Kalau kita sudah balik ke rumah. Sampai ketemu sebentar. Baru kasih yang sama gue yang pantas. Baru kan teresa aja. Tapi sesuai beatnya. Sampai ketemu. Aku akan melihat bahan-bahan dan darah. Aku akan melihat bahan-bahan. Aku akan melihat bersamaku. Aku akan melihat bahan-bah离, aku tidak sangka akan melihat bahan-bahorbaik-bahorbaik. Aku akan melihat bahan-bahorsia. Ini dekat satu saya Dekat satu saya Dekat parahus Ibu Saya kira dia pake cerna pedri Lihat parah Itu ucap Paul yang ada Yang Paul yang Dia tinggal lagu ini Temen-temen 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 Jadi kita nih dari tadi seharian jalan-jalan Nanti kalian bisa lihat seru-seruan Kita ke berapa pusat Eh berapa spot Itu tadi Tiga Kita ke tiga tempat yang Yang biasanya dijumpai di Instagram Dan yang paling terkenal Di daerah sini toh Dan itu pokoknya seru sekali Jadi kalian harus nonton ibu RT punya vlog Karena dia yang nge-vlog Tapi kan yang penting ada kan Baru Karena kan Kok sudah berapa kali Ini sudah keempat kalinya Dia ada di Swiss Dan saya kan baru pertama kali Jadi lebih bagusnya Dia kan sudah lihat juga Kalau saya kan lebih bagus Saya lihat langsung begitu Karena kalau sambil nge-vlog Nanti saya rebek Begitu alasannya Alasannya Oke teman-teman Jadi sekarang ini kita lagi santai Satu keluarga Suami kami bersama weh Suami bersama Semua lagi sibuk dengan HP kan Iya Memang kalau Lagi cek berita Iya Sini lagi membutuhkan foto Cek tren Dan yang satunya tuh dia baru merasakan dia punya Memori kosong Memori kosong Tidak full gitu Yaudah teman-temannya Pokoknya Rangkuman hari ini segitu dulu Nanti kita ketemu lagi Mungkin besok sebelum berpisah Agin ceritanya Si pemotretan Mana fotografernya Ah disitu Dia bikin kacu dia ini Lihat kita bikin Tadi kamu terus bikin video Tapi pakai tiga Coba kok masuk dulu ke dalam Situ Coba Coba dulu cepat Ceritanya dia katanya Aba-aba katanya Fotonya tuh harus ambil gunung Lihat eh bagus sekali pemandangan nih teman-teman Lihat Selamat pagi Pemandangan dari Kita mau laporan cuaca tuh teman-teman Hari ini tuh cuacanya Cuacanya bening seperti itu Lihat gunung-gunung di belakang saya bagus sekali ya Ini jadi dari Airbnb Kita punya Airbnb ini IBRT punya kita numpang Langsung pemandangannya Ini juga bisa saya angka kasih pinggir Pemandangannya kayak guna Itu IBRT lagi Lagi mau ambilkan foto adek-adeknya Tolong dulu Dia pusing Kalian lihat ada air terjun juga disana Lihat Coba lihat ya Sana Itu Bagus Saya tunggu sampai jam 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 9.30 perasaan Halo Oke teman-teman Kita masuk dulu ya Bagus sekali kan saatnya berpisah kembali bye bye oh but we will meet again so don't be sad bye 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 balik bye 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 merah langsung pepin yaudah ya kita berpisah merah lagi hati-hati kalian di perjalanan oh iya yang itu enggak kita aja berdua eh cepat itu orang tunggu disana nanti balik kalau weekend saya coba pakai iyo akhirnya saya dengan Anel sekarang sudah di kereta tadi kita bodoh sekali saya yang bodoh sudah jalan baru saya ingat saya lupa saya punya earpods earpods sama saya punya charger untungnya bapak RT dia baik sekali dia putar balik baru dia masih antarkan kita balik ke tempat tujuan balik ke saya sudah punya pesan buat ibu RT kemarin kita bawa aku punya lipstick ada di kakek inap punya tas karena kan kayak saya yang main curi begitu ya itu sudah punya kita balik ambil untungnya dari stasiun ke dia punya rumah di airbnb itu tidak jauh cuma sekitar 2 menit kakek jadi sudah lah kita terkejar ini kereta sedikit lagi berangkat 5.1 5.1 coba belum belum dia selalu dia tepat waktu kereta ini 5 detik lagi 5 detik lagi di jalan 5 detik lagi di jalan 5 detik lagi di jalan nah oke dia kereta di swiss itu tepat waktu sekali jadi kalian kalau mau datang ke swiss jangan pernah satu detik pun terlambat Nah itu kereta dari Jerman ke Swissnya Waktu itu terlambat 25 menit Terus Pas kita mau beli tiket Misalnya kita mau beli tiket Pas di tampilan depannya itu Harga tiketnya terlalu 200 ribu 250 ribu lah Pas mau check out jadi 1.440.000 Ternyata Itu pajaknya bayangkan Jadi harga tiketnya itu sebenarnya mungkin Cuma kayak 20 ribu tapi pajaknya tambah 50% Jadi untuk 2 orang itu Tiba-tiba jadi 144 euro Hanya one way Saya langsung bilang oh kalau semahal ini saya tidak mau sih Karena kita cuma satu malam aja Ya cuma tiba Abis itu besok jalan-jalan abis itu balik lagi Menurut saya terlalu buang-buang uang Tapi untungnya akhirnya kita cari solusi Segala macam dan dapat harga tiket Yang terbaik dan dengan Kereta yang terbaik juga Jadi akhirnya kita sampai juga ke rumahnya Ibu RT Makanya orang bilang kalau ada niat Pasti ada jalan Iya kan Oke teman-teman Jadi kita ceritanya sampai disini saja dulu Ini kita sudah perjalanan balik ke Jerman Terima kasih buat kalian yang sudah ikuti video ini Semoga kalian suka dengan videonya Kita ketemu lagi di next video Dadah